Ketika pengusaha lupa untuk belajar, dia hanya fokus untuk mengembangkan keluar. Dia lupa untuk mengembangkan yang di dalam. Kita sudah lama tidak bahas bisnis ya. Jadi kita akan bahas bisnis sekarang. Ini subjektif saya berdasarkan apa yang saya pelajari secara praktikal. Dari 2009 saya berbisnis sampai sekarang. Dan tahun ini susengker umur 10 tahun, 1 dekade alhamdulillah. Dan kedua dari pelajaran-pelajaran kuliah yang saya dapatkan di S2. Dan dari pembelajaran dari mentor-mentor saya. Dengar ya, Mik ya? Jadi kita akan bahas. Namanya adalah. Ini dari yang saya pelajari. Pondasi bisnis. Sebelum saya bahas ini betapa pentingnya yang sering dilupakan anak muda ataupun orang-orang yang lagi keluar dari keusahanya, risan, terus buat bisnis. Saya akan buat analogi. Kalian tahu gedung tinggi ya? Gedung tinggi. Anggap ini pohon. Eh pohon ini. Ini semak-semak. Saya mau gambar semak-semak gini. Ini pohon. Ini ada rumah tinggi lah. Ini semak-semak. Ini tahu ya ini tinggi. Ini rumah. Kalian tahu enggak? Kalau kita bangun gedung tinggi, itu fondasinya pasti dalam banget. Setuju ya? Itu enggak jarang kalau kamu lihat konstruksi di Jakarta, itu sampai pakai pake bumi. Semakin tinggi bangunannya, semakin dalam fondasinya. Di rumah, fondasinya kayak gini. Semakin kokoh fondasinya, semakin bagus bangunannya untuk meminimalisir terjadinya ketika ada gempa, dia enggak cepat rubuh. Dan semakin berkualitas strukturnya, semakin dia akan bisa menahan goyang. Goyangan gempa dan yang lain-lain. Meminimalisir. Bener? Karena faktanya, yang berbahaya dari gempa itu adalah bangunan yang konstruksinya buruk sehingga menimbulkan peruntuhan dan menimpa manusia. Bener? Itulah bedanya ketika sebuah bangunan gede yang bangun harus arsitek dan teknik sipil. Kalau rumah yang dibangun secara asal, asal bangun jadi aja, digedor aja itu bisa rubuh. Paham? Orang itu buru-buru mengisi interiornya. Orang itu buru-buru melihat luarnya di sini. Gentengnya harus bagus, harus minimalis. Ikigai, prinsip Jepang, interiornya minimalis. Tapi tahu, di Banjarmasin, itu daerahnya ketika toko saya susenker di sana, daerahnya itu rawa-rawa. Untuk membangun rumah, itu perlu kayu ulim. Untuk ditancapkan di rawa-rawa itu baru dibangun fondasi. Orang yang kaya itu sampai nanam rawanya pakai beton. Jadi, di Banjarmasin, untuk membangun rumah, biaya yang membangun fondasinya aja bisa sebesar rumahnya. Paham? Fondasi itu nggak kelihatan. Paham? Nggak kelihatan. Dan itu ranahnya arsitek menerangin. Tapi fondasi itu nggak kelihatan. Di dalam tanah. Yang kelihatan itu yang ini. Sama seperti bisnis, bos. Ya? Sama seperti bisnis. Tahu nggak kenapa aku bilang sama seperti bisnis? Orang itu, buru-buru, dengan fondasi seadanya, pengen menaikkan rumah ini menjadi dua tingkat. Padahal fondasinya hanya buat rumah satu tingkat. Akhirnya yang terjadi, rubu. Contoh, fondasinya itu cuma buat satu rumah. Tapi orangnya pengen buat kosan. Jadi, dia membuat tiga tingkat. Sama seperti bisnismu. Fondasinya itu nggak kuat, tapi kamu itu butuh-butuh, pengen gulutnya terlihat kencang. Akhirnya apa? Kelimpungan ketika omsetnya meningkat. Dan hancur di atas. Inilah yang dinamakan kalau bagiku adalah paradoks growth. Jadi, usaha yang growth-nya terlalu cepat, itu akan menimbulkan masalah baru pada fondasi dan stability dari company-nya. Growth itu harus stabil. Bertahap. Supaya perusahaan itu bisa ada kesempatan menguatkan fondasinya secara perlahan, dan dia levelnya akan naik. Sekarang bertanya kan, lalu fondasi apa aja yang penting bagi usaha? Sebenarnya banyak versi dari para pengajar, dari banyak sumber, dari para jurnal, buku-buku itu banyak. Tapi dari yang saya baca dan saya praktekkan, yang pertama adalah organisational dan supply chain. Ini ada materinya sendiri, namanya OSCM di kuliah, Operational Supply Chain Management. Ini juga ada material sendiri, namanya Organisational Behavior. Dua, Finance. Financial. Ini banyak. Ada namanya Management Financial, ada Economic. Yang tiga, Marketing. Dan rata-rata UMKM yang dipegang anak muda atau Small Medium Enterprise, itu hanya paham, jadi mereka ini hanya paham cara blending yang baik. Paham cara menambahkan value. Paham, STP, P4, P7, paham. Paham. Tapi ketika mereka disuruh ngebuat good governance, buat laporan keuangan, buat forecast, buat dep ratio-nya berapa, ngitung aset liabilitasnya berapa, equity-nya berapa, ROI berapa, OPEC berapa, jebluk bro. Itu mengakibatkan rata-rata usaha anak muda, hancurnya justru pas dibukan dimulai. Tapi pas, mau eskalasi. Atau mau mengembangkan, atau naik. karena orang-orang yang sudah terkena uang, power, itu akan memiliki ego. Ego yang ngebuat mereka itu nggak akan belajar. Akan malah senuk belajar. Tapi mereka hanya mau untuk memerintah, ekspansi, dan menguasai. Ini yang dinamakan bahayanya orang yang terkena power secara dadakan. Bukan. Post power syndrome itu setelah. Ini tiba-tiba ada power yang datang ke dia. Karena usahanya naik. Sehingga dia merasa dia tuh mampu dan merasa hebat. Sehingga dia tidak mau mempelajari. Dia fokus hanya untuk eskalasi. Yang penting perusahaan saya value-nya gede, growth-nya gede. Tapi dia lupa. Mengimbangi untuk finansialnya. Sehat tidaknya perusahaan, itu bukan dinilai dari valuasi dan growth. Top. Tapi juga dinilai dari perusahaan tersebut mampu nggak membayar utangnya. Atau bisa disebut dengan debt. Rasio. Yaitu kemampuan sebuah perusahaan untuk memenuhi tagihan utangnya. Liabilitasnya jika dibandingkan dengan asetnya. Jadi dia tuh hanya fokus untuk membesarkan egonya sendiri. Egonya dicampur ke perusahaan. Padahal dalam perusahaan, itu ada dua hal. Namanya private equity sama company equity. Private equity itu adalah aset yang dimiliki oleh pribadi. Sebagai pendiri dari perusahaan. Mobilnya dia, rumahnya dia. Jadi karena dia pengen ego, dia pengen cuan yang besar, dia akhirnya lupa untuk membesarkan perusahaannya. Company-nya tidak dibesarkan. Harusnya ketika dia semakin besar, yang dibesarkan pertama adalah company equity-nya. Asetnya, stakeholdernya, perkembangannya, good governance-nya, fondasinya, keuangannya, rekapnya, forecasting-nya, R&D-nya, itu harus dibesarkan terlebih dahulu. Baru dia bisa menikmati private equity-nya. Tapi karena dia sudah terlanjur, disorot oleh publik, disorot oleh customer yang sangat banyak, yang sebelumnya dia nggak pernah, dia merasa tidak perlu belajar lagi. Dan disinilah awal kehancuran dari seorang pengusaha. Kemakan egonya sendiri. Banyak contoh di luar sana. Yang paling simpel adalah CEO-nya Uber. Dimana dia akhirnya terpakan oleh attitude-nya dia, yang cenderung temperamen, dan sangat misoginis dan kankawannya. Ya, area yang ngebuat Uber, area berantakan, dan dia digusur dari CEO-nya sendiri. Ketika pengusaha turupan untuk belajar, dia hanya fokus untuk mengembangkan keluar. Dia lupa untuk mengembangkan yang di dalam. Padahal untuk mengembangkan usaha, lu harus perbaiki yang di dalam dulu, baru perbaiki yang di luar. Kenapa? Fondasi bisnis yang terpenting itu bukan hanya marketing. Tadi ada organisasi asional, super exchange, dan ada finansial. Lu pinjam uang banyak. Dari bank, 15 miliar. Suku bunganya berapa? Naik apa nggak? Anda bisa bayar cicilannya apa nggak? Asetnya gimana? Apakah bisnis itu uncertain? Kita tidak tahu satu bulan kemudian, apakah laku apa nggak. Dan Anda harus mempelajari finansial untuk meminimalisir resikonya, manajemen resiko. Ketika semakin besar usaha, nggak mungkin Anda itu handle sendirian. Anda perlu membuat tim. Anda harus membuat hirarki, organisasi. Maka Anda harus mempelajari organisasinya. Ketika Anda semakin besar perusahaannya, Anda nggak mungkin pakai vendor dan maklun lagi. Anda harus mengatur supply chain distribusinya. Anda harus belajar. Tahu yang ngebuat mixway itu? Gede. Karena dia ngatur supply chainnya semua sendiri. Produksi bahan, namanya ekosistem 360. Jadi dari bahan baku, distribusi, packaging, semuanya itu dia yang handle. Jadi bisa meminimalisir cost. Dia bisa menekan cost ke minimal dan dia memaksimalkan organisasi internalnya. Internalnya dibenerin dulu, baru dia membuka franchise. Perusahaan yang bisa settle lebih dari satu dekade, itu memiliki stabilitas yang lebih bagus. Itulah kenapa kalau kalian investasi di dunia saham, carilah perusahaan yang susten. Jadi apa sarannya buat para musaha? Yang harus belajar. Harus belajar. Harus belajar sendiri. Jangan fokus keluar terus. Karena bisa jadi masalah perusahaanmu itu bukan dari cuman growth. Bukan dari cuman sales. Tapi meningkatkan growth dari dalam. Perbaikan internal. Tanpa adanya internal yang rapi, good governance, sistem yang baik, nggak akan ada perusahaan yang bagus. Itu topik awalnya. Lebih lanjut di next. Terima kasih. Terima kasih.